Halo semuanya, aku Ryang, balik lagi di channel aku. Di episode Hormat Minggu Lalu, disitu aku membahas tentang 5 video paranormal experience yang tertangkap kamera. Bahkan ada yang tertangkap kamera dub smash juga. Buat kalian yang belum nonton, linknya aku taruh di description box di bawah. So hari ini gue akan membahas tentang 3 youtuber yang rumahnya berhantu. Gue udah pilih dari sekian banyak youtuber-youtuber yang katanya rumahnya berhantu. Tapi dari cerita-cerita yang gue baca, banyak juga yang hanya cerita. Belum ada bukti yang tertangkap kamera seperti rekaman visual atau audio. Tapi cerita tentang youtuber yang rumahnya angkar yang akan gue bahas di episode Hormat kali ini bukan hanya cerita saja. Tapi ada sesuatu yang terekam kamera yang akan kita lihat bareng-bareng. So gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja dari youtuber yang pertama. Michael D. Meggie Youtuber bernama Michael ini sudah 9 tahun membuat video di Youtube. Dia mengupload video di channel Youtubenya sejak tahun 2010. Jadi si Michael ini ngerasa kalau rumahnya berhantu. Karena dia sering banget mengalami fenomena poltergeist di rumahnya. Mulai dari lemari yang membuka dan menutup sendiri, pintu yang mengayun dengan sendirinya, benda-benda yang bisa bergerak dan berpindah tempat dengan sendirinya, sampai suara darap langka yang terdengar seperti orang yang sedang berlari di dalam rumahnya. Coba kalian perhatikan salah satu video yang diupload Michael ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Telah menonton! Terima kasih telah menonton! I'm going to go up this time, I'm going to take the camera up, I'm going to hear it now, I'm going to go up, I'm going to try and just kind of face this thing, I'm going to see if we can catch something, something on tape and just see what we get. Hello? Hello? Look, if you're there, I want you to leave my house. Nah, look this, I'm staying downstairs. Gak cuma itu, gue liat di channelnya Doi, banyak mengupload video-video paranormal activity yang terekam melalui kamera Kinect. Dimana di kamera biasa, disitu tidak terlihat apapun, tapi di kamera Kinect terlihat seperti ada seseorang. Tapi yang pengen gue ajak kalian buat diskusi, bukan video yang tadi, tapi video yang ini guys. Please, gue harap kalian buat fokus, fokus guys, fokus. Alright, so it's about one o'clock in the afternoon, I'm in the house alone, Sean's gone to work, and as you can hear, it's been stomping for about five minutes, I've just got the camera out, so I'm going to go see if we can capture something on tape. Hello? 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 I know you're in there, you may as well show yourself. This is getting old. This is getting old. This is getting old. This is getting old. Hello? 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 How can you hear? Next. Ghost of Carmel Maine Hello? 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 Can you hear me? Can you hear me? Paranormal Activity Paranormal Activity di dalam bahasa Indonesia Di salah satu videonya dia melakukan eksplorasi ke salah satu rumah yang dia dengar katanya berhantu dia mendengar dari cerita pemilik rumah ini bahwa pemilik-pemilik sebelumnya itu meninggal dalam keadaan yang misterius Keluarga pemilik rumah ini sempat mempekerjakan beberapa tukang bangunan untuk merenovasi rumah tersebut dengan tujuan agar rumah itu bisa layak untuk dijual tapi sayangnya para pekerja ini tidak sanggup untuk melanjutkan pekerjaannya karena gangguan paranormal yang mereka alami ketika Anthony mulai memasuki rumah tersebut dia melakukan eksplorasi dan tiba-tiba saja pintu yang ada di belakangnya dibanting dengan sangat keras kalau gue sering baca-baca di komen-komen kalau begitu masuk ke dalam suatu tempat yang katanya angker kemudian pintunya itu dibanting katanya sih itu artinya lagi disambut dia merencanakan untuk membuat video challenge untuk menginap 2 malam di rumah tersebut bahkan dia sudah mempersiapkan bekal makanan selama dia berada di dalam rumah itu dia melanjutkan eksplorasinya di dalam rumah itu dan dia kembali menemukan sebuah boneka yang kata pemilik rumah itu boneka tersebut berhantu kemudian karena dia sudah mulai capek dia memutuskan untuk beristirahat di dalam sebuah kamar yang ada di dalam rumah itu dia men-set up semua equipment kameranya di dalam rumah itu dan dia mau beristirahat dia meletakkan boneka yang dia temukan tadi di samping ranjangnya tidur dan ini yang terjadi terima kasih 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 oke gimana masih kuat anjir merinding parah gue oh my god abis itu karena dia sudah sebel banget dia keluar dia membawa boneka itu dan bonekanya dia bakar setelah dia membakar boneka yang tadi dia kembali ke dalam kamar yang sama dan dia mulai melanjutkan istirahatnya dan sekarang gue pengen kalian untuk perhatiin di sebelah kanan video yang akan gue kasih lihat ke kalian sebentar lagi disitu ketika si Antoni ini sedang duduk di ranjang di bagian pintu ada sebuah bayangan hitam besar yang sedang bergerak tapi sepertinya si Antoni ini tidak sadar karena dia sedang menghadap ke arah sebaliknya dan setelah beberapa saat dia memutuskan untuk kembali mengelilingi rumah itu dan bayangan itu kembali tertangkap menuruni tangga walaupun gangguannya sudah lumayan dasyat dia masih bersikeras untuk mencoba melanjutkan misinya menginap di rumah itu tapi tiba-tiba saja gangguan yang lebih dasyat membuat dia tidak kuat lagi dan memutuskan untuk keluar dari rumah itu wah gila sih ini sih bapak ini gangguannya ekstrim banget ya gue gak tau itu memang beneran lagi earthquake di Yunani atau gimana gue juga gak tau tapi yang pasti rumah itu bergerak semua seperti gempa tapi gue akuin sih bapak yang ketiga ini itu strong banget ya kalau kalian lihat di youtuber yang kedua tadi itu sama bapak-bapak juga tapi begitu ngelihat sosok itu dia langsung kaget gitu kan teriak ya yang bapak yang ketiga ini jadi dikagetin yang ada bonekanya diambil dibanting diinjek dibakar coi gila gak hahaha oke guys segitu aja untuk video kali ini seperti biasa kalau kalian penasaran dengan youtuber-youtuber yang tadi kalian bisa mampir ke channel-channel mereka linknya semua aku taruh di description box di bawah oke as always kalau misalkan kalian suka dengan video ini jangan lupa klik jempol keatas dan kalau kalian masih ingin nonton video-video yang berikutnya jangan lupa klik tombol subscribe-nya guys nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru dan follow juga instagram aku di atap nomadravel untuk dapetin update-update suruh lainnya dari aku oke that's it guys thank you so much for today and see you guys in the next video bye-bye nah that's it bye HOW Bueno s selamat menikmati